Terima kasih Anda masih bersama kami. Aksi pelaku kejahatan terhadap Mama kembali terjadi di Jakarta Utara. Pelaku kepergok pemiliknya, bahkan hingga babak belur dihajar warga. Ya, sementara itu di Tangerang Selatan, Mama juga jadi korban kejahatan, ini korban penjamretan saat sedang berbelanja sayuran di pagi hari. Pelaku penjuran motor babak belur dihajar warga saat kepergok melakukan aksinya di Jalan Malaka, Rorotan, Celincing, Jakarta Utara, Selasa Sore. Sebelumnya pelaku berusaha mengambil motor yang terparkir di teras rumah warga, namun saat ketahuan pemiliknya, pelaku malah melawan dan berusaha memukul anak korban. Polisi yang datang langsung mengamankan pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Mapol Sekci Lincing, Jakarta Utara untuk diproses secara hukum. Aksi nekat pelaku kejahatan juga terjadi di kawasan Seruaciputat, Tangerang Selatan. Seorang mama yang tengah berbelanja sayur di tengah pemukiman padat menjadi korban penjabretan Selasa Pagi. Selain kehilangan kalung emas, korban juga menderita luka di leher akibat kalung yang dikenakannya diambil paksa oleh pelaku yang kabur menggunakan sepeda motor. Karena masih pagi, banyak warga yang tidak menyadari aksi penjabretan tersebut. Meski tidak melaporkan peristiwa ini ke polisi, korban tetap berharap agar pelaku bisa ditangkap. Peneliputan CNN Indonesia